PELATIH TIMNAS U20 Indonesia Indra Shafri menekankan bahwa tak akan memanggil Marcelino Ferdinand buat menghadapi turnamen Toulon. Hal ini disampaikan Indra Shafri setelah memimpin latihan Timnas U20 Indonesia di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Mantan pelatih Bali United itu secara tak langsung menutup rapat pintu untuk Marcelino Ferdinand agar tak bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Walaupun saat ini mantan pemain persebaya Surabaya tersebut baru berusia 19 tahun-tahun. Tim asuhan Indra Shafri dalam turnamen ini dipastikan bergabung bersama Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Turnamen ini sebenarnya memiliki regulasi yang hanya boleh diikuti oleh pemain berusia di bawah 22 tahun. Melihat itu, tentu saja Marcelino masih memiliki peluang membela Tim Merah Putih di turnamen Toulon. Akan tetapi, Indra Shafri dengan tegas mengatakan bahwa untuk tampil di turnamen Toulon ini ia memberi batasan. Ia menekankan bahwa Timnas U20 Indonesia saat ini banyak dihuni pemain kelahiran 2001, 2002, 2003, dan 2005. Untuk itu, saat menghadapi turnamen Toulon nantinya ia hanya akan tetap mengandalkan para pemain yang saat ini memperkuat Timnas U20 Indonesia. Indra juga menilai bahwa Marcelino sudah tak bisa membela skuad Garuda Nusantara. Marcelino sudah gak bisa, ujar Indra Shafri kepada awak media termasuk bolasport.com, di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Saya sama dengan Toulon turnamen pertama yang kita ikut, yang kita satu grup dengan Brazil waktu itu kan kita U19, dan mereka, Brazil, U22, ucapnya. Dengan begitu, Indra Shafri menutup pintu untuk Marcelino Ferdinand membela Timnas U20 Indonesia. Hal ini karena Indra juga ingin melihat perkembangan para pemain muda lainnya. Pasalnya, pelatih asal Sumatera Barat itu ingin juga memanfaatkan turnamen Toulon ini sebagai ajang seleksi pemain Timnas U20 Indonesia juga. Ini juga kita pergunakan dan kita sepakat dengan PSSI, kita pergunakan ajang ini untuk uji coba Timnas U20, tuturnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!